selamat menikmati 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 mesjid selamat menikmati 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 namun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati duduk berarti selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati sekali, gak bisa tawar-tawar, saya mau tidur dulu tidur kebablasan nanti sampai lewat waktu karena kalau sholat tahajud gak seurjen, sholat wajib sholat subuh gak bisa pakai alas nuseng, ngantuk berat, saya tidur dulu pakai hadis ini lagi coba gak bisa sholat wajib beda, ini kita lagi bahas disini lagi membicarakan sholat sunah terus lihat lagi makro sholat, berarti ada hal-hal yang dimakrukan ketika sholat misalnya lagi banyak gerak banyak gerak dalam sholat batal gak sholatnya? banyak gerak dalam sholat, batal gak sholatnya? batal jika memenuhi tiga syarat ingat ini yang lagi dibahas di luar gerakan sholat resmi ya gerakan di luar sholat jika memenuhi tiga hal ini maka sholatnya jadi batal perlu tak rinci gak? tulis terus ini saya dikter pelan-pelan ya satu tadi ya gerakan yang membuat sholat batal ada berapa syarat? tiga syarat terpenuhi tiga syarat ini sholatnya batal ada tiga syarat satu banyak dua berturut-turut tiga tidak dalam keadaan butuh tidak dalam keadaan butuh tiga syarat satu banyak dua berturut-turut tiga tidak dalam keadaan butuh berarti kalau tiga syarat ini tidak dipenuhi sholat tidak batal misalnya tidak banyak ya terus ya memang tidak butuh juga namun ini tidak terpenuhi tiga-tiganya sholatnya masih sah contoh sholatnya batal dia banyak gerak orang nilai orang ini benar-benar tidak sholat waalaikumsalam dia banyak gerak orang-orang nilai apa? dia seperti tidak sholat contoh apa? banyak ini tidak pakai standar tiga banyak itu tidak pakai standar tiga ini disyaratkan oleh Syekh Muhammad bin sholat beliau tidak pakai standar tiga yang penting standarnya itu banyak yang nanti orang menilai dia seperti tidak sholat hp bunyi terus dia buka hp tadi keluarin dari kantongnya kan ada hp cuma lihat pesan saja tinggal tinggi replay oke juga mungkin dia bisa ketik oh gitu saja terus send batal gak sholatnya? itu gak perlu pakai tiga gerakan itu gak usah dihitung tiga namun orang sudah nilai perilaku seperti ini membatalkan sholat ya tiga syarat ini namun kalau dalam keadaan butuh misalnya butuh saf depan kosong bapak-bapak sholat jamaah ini ya saf depan kosong dia batal dia keluar keluar dari sof boleh gak keluar dari sof? boleh lewat sof boleh gak? kenapa boleh? oh imamnya sutra sudah pintar-pintar berarti kok bisa imamnya itu sutra gak apa-apa lewat depan jamaah gitu bulat balik gitu gak apa-apa gak apa-apa saya kalau mau kasih contoh ekstrim ada yang lebih ekstrim lagi daripada itu ini sof sholat dulu di jaman sahabat ini ini nabi sosial depan ini sof sholat belakang ada sahabat datang dari sini bawa unta tempat parkirnya disini dia jalan ini lagi sholat masuk parkirkan disini dia bukan lewat di depan imam ini imam kalau lewat depan imam gak boleh kalau lewat di depan sof boleh karena sutronya pakai sutro imam nah sekarang tadi sof ini kosong batal sholatnya dia keluar belakang ngisi kan? ya maju ke depan batal gak? tidak karena apa? dalam keadaan butuh ibu gendong anak pas lagi sholat terpaksa nih anak digendongin terus terus nangis-nangis mau rukum mau sujud ibu letakkan dulu di bawah terus ambil lagi nanti ketika mau bangkit boleh tidak? boleh dalam keadaan butuh keringanan karena Nabi SAW pernah dapati cucunya Hasan atau Hussein itu naik sampai di punggung beliau beliau gerak gitu naik turun ketika mau turun sujud beliau turunkan dulu cucunya kemudian mau bangkit lagi gendong lagi cucunya naik di atas punggung beliau itu diantara dalilnya nah maka kalau kita bahas makro sholat itu kadang kalau orang dapati dalam keadaan tidak butuh kemudian gerak-gerak misalnya penutup kepalanya kayak gini sudah ada gak ada apa-apa juga dia pegang-pegang dulu muter-muter dulu makro makro dalam sholat dia mungkin main ikan pegangnya lagi padahal gak ada apa-apa juga tetap seperti itu dia memainkan sarungnya misalnya makro minimal makro minimal dengan catatan apa? tidak banyak dan tidak berturut-turut kok dari awal sampai akhir kok dari imam baca surat pertama sampai terakhir kok kayak gitu terus orang lihat dia ini main-main paling dalam sholat kalau sudah ada penilaian seperti itu berarti sholatnya batal sudah? ada lagi situ penjelasan imam ibn hajar mengatakan bolehnya berdoa dengan doa apapun tanpa mesti mengkhususkan doa tertentu karena tadi dikatakan dalam sholat dia baca istighfar berarti doa bebas kalau di dalam sholat terutama ada tempat-tempat tertentu kita boleh berdoa di dalam sholat contohnya apa? dalam sholat apa lagi? di akhir tayat sebelum salam kira-kira mana yang lebih afudol? berdoa di dalam sholat ataukah gak ada sholat? kok bisa kompak ya begini? apa alasannya? alasannya kenapa? bisa dalam keadaan paling merendah juga karena dalam sholat itu orang sedang bermunajat pada Allah saya contohkan dalam ibadah haji disini pelajarannya lempar jumroh ada berapa? lempar jumroh ada berapa? jumrohnya ada berapa? tiga jumroh apa yang pertama? ulah yang kedua wustoh yang ketiga akobah masih ingat gak? setelah lempar jumroh tul ulah dianjurkan berdoa atau tidak? doa atau tidak? ngadap kiblat berdoa ini doa ada setelah lempar jumroh wustoh ada doa atau tidak? ada setelah lempar jumroh akobah tidak ada doa karena ibadahnya sudah selesai maka kalau ibadahnya masih di dalam lebih abdul daripada kalau sudah di luar itu pendalilannya kalau dalam ibadah haji jadi kalau melempar jumroh ingat aja yang pertama sama kedua saya doa nanti ngadap kiblat berdoa setelah saya melempar jumroh tujuh kali tujuh batu setelah jumroh akobah yang terakhir tidak berdoa lagi sebagian orang Indonesia berdoa tidak tahu delilnya itu mereka berdoa kadang tidak paham ini pendalilannya berarti kalau masih di dalam dalam ibadah lebih abdul untuk berdoa daripada di luar ibadah karena kita lagi bermunajat pada Allah kalau di dalam di dalam ibadah seperti ketika kita berada di dalam solat itu contohnya kalau di dalam ibadah haji sudah namun masih boleh gak berdoa mbak ada solat saya balik nanya lagi boleh atau tidak kapan doanya setelah berzikir angkat tangan atau tidak boleh angkat tangan apa delilnya nah bingung dia kalau sudah tanya apa delilnya nanti buka di surat atin alam nasyraf atin alam nasyraf al-insyraf fa'idha farokta surat apa itu al-insyraf farokta fansob jika engkau sudah selesai engkau selesai dari satu urusan dari satu urusan berahlilah pada urusan lain beralih pada urusan lain ada tafsiran ada tafsiran gini disini ada tafsir apa itu ya itu ibnu kasir itu nanti buka di tafsir ibnu kasir ya di surat al-insyraf yaitu ini ya nanti dibuka sendiri setelah engkau selesai dari solat tafsirannya ya setelah engkau selesai dari solat berdo'alah selesai dari apa solat maka beralih pada doa berarti masih boleh berdo'a setelah solat lima waktu dan itu pendapatnya jumhur dan asalnya berdo'a angkat tangan namun dalam mazhab imam ahmad tidak dianjurkan dan juga tidak dianjurkan angkat tangan kalau saya masih memegang mazhab jumhur jumhur pegang ini dalilnya itu yang penting baca zikir dulu selesai baru kemudian berdo'a paham ini? paham ya? berarti kesimpulannya masih boleh gak berdo'a setelah solat lima waktu? boleh namun mana yang paling amdol? dalam solat atau di luar solat? dalam solat itu ketika tadi sujud ketika tadi di akhir tayat sebelum salam setelah kita baca berdo'a yang paling didengar beliau jawab doa di akhir solat doa di akhir solat punya dua makna bisa di akhir tayat sebelum salam bisa ba'da solat yaitu setelah salam seperti itu saya jelaskan saya jelaskan ini di buku saya selamat berdo'a yang berdo'a yang berdo'a yang berdo'a yang berdo'a yang berdo'a yang dalam keadaan kantuk untuk tidur terlebih dahulu supaya menghilangkan kantuk tersebut kalau dilihat ini berlaku ini berlaku untuk solat wajib maupun solat sunat baik solat tersebut dilakukan di malam maupun siang hari inilah pendapat masjad salvi'i dan jungkur atau mayoritas ulama akan tetapi solat wajib jangan sampai dikerjakan keluar dari waktunya Al-Qadhi Iyad berkata bahwa Imam Malik dan sekelompok ulama memaksudkan hadis tersebut adalah untuk solat malam karena solat malam dipastikan di selang kantuk umumnya seperti itu imam Nawid jelaskan hadis tadi itu disuruh tidur dulu berlaku untuk solat wajib ataupun solat sunat mayoritas ulama mazhab syafi'i seperti itu namun paling bagus tadi perkataan Imam Malik yang terakhir cuma dikhususkan untuk solat malam saja dikarenakan kalau solat wajib tidur dulu ya biasanya nanti kelewat waktunya dari mengerjakan solat wajib di awal waktu terus saya Mustafa Al-Bogo dibawahnya lagi saya Mustafa Al-Bogo menyatakan bahwa hadis diatas menjelaskan terlarangnya memaksakan diri dalam ibadah dan bersikap berlebih-lebihan jika seseorang berlebih-lebihan dalam ibadah dia tidak bisa menggampai tujuan malah dapat yang sebaliknya yaitu mendapatkan dosa maka disini dituntut ibadah tidak berlebih-lebihan ada waktunya istirahat gunakan waktu untuk istirahat ada waktunya kita bagi untuk hal yang lainnya bagi dulu untuk hal yang lainnya hal yang sama ditegur juga oleh Nabi SAW pada seorang sahabat namanya Abu Darda namun awalnya Salman yang menugur Salman dan Abu Darda itu dipersaudarakan Abu Darda Masya Allah kalau untuk solat malamnya tidak ingat waktu istirahat tidur sebentar setelah itu solat malam sampai subuh tidur sebentar kemudian solat malam sampai subuh Salman lihat Abu Darda lakukan seperti itu Salman katakan eh Abu Darda tidur saja sekarang dulu nanti di akhir malam saja baru bangun kemudian ketika datang akhir malam sepertiga malam terakhir seperti itu sepertiga malam terakhir jam berapa? jam berapa? malam dihitung dari waktu apa coba malam dihitung dari waktu apa? dari maghrib maghrib itu dihitung tenggelamnya matahari sampai kapan? sampai subuh taruhlah jam 6 maghrib ya subuh jam 4 berapa jam disitu? berapa jam? totalnya berapa jam? 10 10 bagi 3 berapa? 3 4 kurang 3 jam 1 malam berarti enggak ini kita lagi bahas sepertiga malam terakhir itu mulai kapan? saya enggak suruh ibu bangun jam 1 malam berarti kalau dikatakan sepertiga malam terakhir dari jam 1 malam tadi sampai datang subuh nah itu waktu sholat tahajud terbaik paham ini ya? itu waktu terbaik maka tadi dikatakan disini tadi Abu Darda dia enggak tidur sama sekali atau tidur cuma sebentar nah Salman katakan nanti akhir malam saja baru bangun ya itu tadi sepertinya malam terakhir saja baru bangun mau mendekati subuh baru dia itu sholat artinya disini ada peringatan dari sahabat pada sahabat yang lainnya karena ada teman yang baik yang ingatkan kalau salah jadi boleh ingatkan kalau ada teman kita yang keliru ada pemahaman yang keliru diluruskan boleh enggak dibiarkan gitu saja ah sudah lah biarkan dia sholat dia sholat enggak padahal lagi sholat sunnah ini kok dilarang-larang masalahnya karena Abu Darda tidak memperhatikan istirahat untuk badannya maka ketika itu Salman nasihati Abu Darda ingat Abu Darda kamu punya keharusan bagi waktu pada Robmu untuk ibadah kamu juga punya keharusan bagi waktu untuk istirahat badan kamu juga punya keharusan untuk bagi waktu untuk keluargamu maka bagi tadi porsinya masing-masing jangan berlebihan pada salah satunya jadi ada waktu untuk ibadah ada waktu untuk istirahat ada waktu juga untuk keluarga bagi dengan baik lantas Salman ini nasihatnya seperti itu Abu Darda enggak terima lapor pada Rasulullah Rasulullah ini masa Abu Darda bilang saya Salman beritahu saya seperti ini seperti ini Rasulullah katakan sodako Salman apa yang dinasihatkan oleh Salman tadi untuk bagi waktu seperti itu itu benar maka tidak boleh berlebihan ini memperhatikan diri juga kadang kita terlalu berlebihan paksakan diri padahal kita bisa bagi waktu dengan baik sebenarnya ada waktu ibadah ada waktu kita untuk ngaji ada waktu kita untuk keluarga masing-masing punya porsi sendiri-sendiri namun disini bukan dituntut nanti ya sudah lah malas-malasan saja enggak apa-apa bukan namun bisa bagi waktu dengan baik kalau memang butuh istirahat ya sudah gunakan waktu dulu untuk istirahat dengan niatan nanti dengan istirahat ini bisa nantinya gunakan waktu lagi untuk ibadah lebih semangat sekarang kita lihat hadis yang kedua berubah itu sedikit demi sedikit kita lihat dari Han Zola berubah sedikit demi sedikit dari Han Zola Al-Usa ini beliau adalah diantara Juhu Tulitra Sublo Al-Ratalam Al-Ratalam ia berkata Abu Bakar pernah menemu ibu lalu ia berkata kepada bagaimana keadaanmu ayah Anzalah aku menjawab Anzalah kini telah jadi munafik aku bakar berkata Suhanallah apa yang engkau katakan aku menjawab kami jika berada di visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami namun ketika kami keluar dari masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami sibuk dengan berbagai urusan kami pun jadi banyak lupa Abu Bakar pun menjawab kami pun begitu kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata Wahai Rasulullah jika kami berada di sisimu kami akan selalu teringat pada teraka dan surga sampai-sampai seolah-olah surga dan teraka itu benar-benar nyata di depan kami namun jika kami meninggalkan masjidismu maka kami tersibukkan dengan istri anak dan pekerjaan kami sehingga kami pun banyak lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata demi roh yang jiwaku berada di tangannya saatnya kalian mau kontinu dalam beramal bagaimana kalian keadaan kalian ketika berada di sisimu dan kalian terus mengingat-ingatnya maka saya para malaikat akan menjapkan tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan namun yang jalan lakukan sesaat demi sesaat beliau mengulanginya sampai 3 kali baik keadaan Hansola dan Abu Bakar bapak ibu baca kisah ini kira-kira ceritakan tentang Hansola atau diri kita sendiri nah diri kita sendiri coba lihat Hansola ini didatangi oleh Abu Bakar Abu Bakar ketika itu tanya gimana keadaan muai Hansola Hansola jawab ketika itu saya telah jadi munafik saya telah jadi munafik apa pengertian munafik bapak ibu tidak sesuai antara ilmu dan perbuatan secara bahasa munafik itu artinya berbeda lahir dan batin berbeda lahir dan batin berbeda batin maka tadi Hansola ketika ditanya oleh Abu Bakar gimana keadaan mu Hansola jawab nafako Hansola Hansola sudah jadi munafik kenapa dia katakan kayak gini karena dia merasa ketika berada dihadapan itu semangat ibadah ketika pulang ke rumah jadi malas malasan berarti kan beda keadaan di tempat A berbeda dengan keadaan ketika dia balik ke rumah maka dia katakan dirinya apa munafik namun ingat kalau kita bahas munafik munafik yang dimasukkan untuk Hansola disini bukan munafik yang mengkafirkan karena munafik ada dua macam apa saja munafik syrik ada berapa macam syrik 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 akbar syrik asgar munafik juga sama munafik akbar atau nifat akbar ada munafik asgar kalau akbar sama dengan syrik akbar keluarkan orang dari islam kalau asgar tidak akbar ini ketika kapan dia sembunyikan kekafiran menampakkan keislaman ulang apa tadi dia menyembunyikan kekafiran dalam batinnya kafir lahirinya gimana muslim jadi dia jarangkan syariat islam cuma formalitas saja namun dalam batin itu bertentangan dengan batinnya batinnya tidak terima batinnya itu malah benci dalam dalam hal syariat islam tadi dia benci pada syariat islam kalau munafik asgar itu tadi ini sifat contohnya seperti yang kita lihat ada tiga tanda munafik dalam hadis disebut ada tiga tanda munafik dalam riwayat yang lain disebutkan ada empat tanda apa saja jika berbicara dusta jika diberi amanat kianat jika berjanji mengingkari nah itu tadi masuk yang kedua munafik asghar apa sifatnya tadi satu jika berkata dusta jika diberi amanat kianat jika berjanji diingkari itu masuk munafik asgar keluar gak dari islam tidak kalau keluar dari islam wah kafir semua ini orang-orang di muka bumi gara-gara sifat ini sudah dimiliki namun ini masuk asgar kalau kecuali kalau itu jadi sifat bawaan dan semuanya terkumpul pada dirinya baru jadi munafik tulen jadi munafik akbar jadi kira-kira hansula katakan dirinya yang mana sebenarnya bukan masuk ini dua-duanya karena cuma beda saja dia kan gak sampai berdusta juga kan enggak cuma beda keadaan ketika kapan dalam majlis nabi dan ketika pulang ke rumah ada dosa enggak situ enggak cuma beda keadaan ketika dihadapan nabi sallallam dia bayangkan itu seakan-akan sudah berada di surga namun ketika pulang ke rumah gimana kembali lagi keadaannya seperti dulu coba coba lihat apa kata hansula tadi dia katakan aku itu munafik kemudian abu bakar heran juga apa alasan dia jawab kami jika berada di sisi rasulullah sallallam kami teringat neraka dan surga sampai sampai kami seperti melihat surga itu bagaimana neraka itu bagaimana ketika berada di majlis ilmu nabi sallallahu namun ketika kami keluar dari majlis rasul sallallahu bergaul lagi dengan istri bergaul lagi dengan anak-anak bergaul lagi dengan dunianya maka dia katakan kami pun lupa semuanya abu bakar jawab saya juga seperti itu lalu apa solusi dari nabi sallallahu 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 dia katakan tadi yang terakhir ya waladhi nafsi biyadi illa tadumuna alamatakununa ini wafizikri jika kalian itu bisa buat keadaan ketika berada di majlisku dan juga ketika keluar dari majlisku itu tetap berzikir pada Allah tetap mengingat Allah maka malaikat akan menyelami kalian bertemu kalian di tempat tidur kalian maupun di jalan kalian namun kata nabi sallallahu pada hantalah saatun saatun berubahlah sedikit demi sedikit aliasnya kalau bahasa kita saat ini hijrahlah sedikit demi sedikit perlu bertahap dan nabi sallallahu alam ulangi seperti itu sampai tiga kali sekarang kita lihat faedah hadis ada 11 poin disini satu di anjurkan pertanyaan pada saudara kita sesama mungkin mengenai keadaannya boleh kita bertemu dengan seseorang tanya kabarnya gimana kabarmu sehat atau tidak mau tanya tentang dirinya tanya tentang keluarganya lagi boleh kalau kebiasaan orang Arab kalau ketemu itu tanyaannya super lengkap sambil tambah doa-doa lagi kaya faalukum gimana keadaanmu kaya faalukum gimana kabar keluargamu juga kabarmu kabar keluargamu gimana tanya istri juga gimana istrimu kalau kita mungkin ngapain istri saya boleh sehat semuanya terus ditambah doa lagi barakallahu fiqh mudah-mudahan Allah berkaih semuanya mudah-mudahan Allah itu menjagamu gitu tambah doa lagi jadi kalau ketemu dengan orang Arab doa-doa terus mereka itu itu yang ada itu cuma doa-doa saja baru ketemu belum ngobrol lagi belum berpisah lagi ngobrol itu isinya juga seperti itu nanti kalau bubar berpisah juga doa lagi Bapak cuma bisa melihat kayak gini atau Ibu bisa melihat kayak gini kalau lihat satu-satu ketemu itu mereka praktekan kayak gitu itu bukan ngobrol biasa itu itu doa-doa dulu awalnya itu tengah-tengah ngobrol gitu lagi nanti akhir juga mau pisah lagi doa lagi kalau saya dengan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu nggak paham sih ya sudah nggak usah kayak gitu biasanya saya terjemahin langsung kalau biasanya kebiasaan kayak gitu ada yang punya kebiasaan ketika di Madinah di belajar di sana seperti tadi karena lihat orang-orang Arab seperti itu kebiasaannya jadi boleh nanya tentang kabar orang terus yang kedua sudah semantasnya bagi seseorang untuk mendapatkan dirinya kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah nah tadi dituntut sungguh-sungguh dalam ibadah ibadah itu dijaga istiqomah continue ya ketika dalam majelis ya semangatnya ada maka keluar dari majelis juga tetap terus dijaga sekarang gimana kiat-kiat supaya bisa istiqomah Bapak Ibu-Ibu apa kiat-kiatnya perlu dirinci lagi perlu kiat istiqomah sebenarnya ada di buku saya yang warna biru itu sudah ada semua di buku kiat istiqomah ini secara umum ya satu banyak doa doa ini paling utama doanya apa satu Rabbana latuzikulubana ba'da izhadaitana wahab lana miladungka rahmah innaka antal wahab ada lagi ada lagi ada lagi banyak doa doa serius doa ini lebih dipentingkan daripada bapak ibu-ibu minta urusan dunia terus istiqomah itu lebih urgen maka minta supaya bisa istiqomah itu lebih penting lagi apalagi di zaman penuh fitnah saat ini sampai ada doa saat Nabi s.a.w. sholat tahajud itu juga minta pada Allah supaya diberikan petunjuk ketika ada perselisian yang banyak diberikan hafal gak doanya Allahumma Rabbah Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal'ard halimal ghaibi wa shahada hafal ini bapak ibu-ibu hafal dua iftita berapa ada yang satu tambah lagi nanti ya karena dua iftita nabi s.a.w. itu macam-macam sehingga kalau mau dipraktekkan bapak ibu semakin mengikuti sunnah nabi s.a.w. berarti hafalannya juga tambah lagi untuk doa iftita ada yang pakai Allahumma baik-baik ini ada ada yang subhanakallahumma bihamdika tabarokka semuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha zairuk ada yang gini oh yang gini belum padahal ini paling ringkas ini ini bahkan kalau dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad beliau lebih memilih ini untuk sholat wajib ada lagi tadi apa Allahumma berkabiru hafal hafal namun ini lebih panjang ini harusnya ada yang lebih panjangnya hafal yang panjangnya ada tadi yang saya sebut itu doa iftita khusus untuk sholat tahajud cari saja di internet nanti di rumaysaw.com ada cari saja sendiri ya cari dengan lapas tadi Allahumma robba jibra'illah atau cari dengan kata kunci doa istiftah atau doa iftita dalam sholat nanti dapat itu kenapa saya sebut tadi ini kayaknya dengan istiqomah ini coba lihat salah satu kandungannya tadi di belakang di akhir-akhir doa tadi ya Allah tunjukkanlah padaku pada jalan kebenaran dari jalan-jalan yang diperselesikan inna katahdi engkau yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus maka itu kalau sudah bingung ini saya harus ikuti yang mana ini baca doa ini bingung baca doa ini biar Allah ditunjukkan nanti dan agar bisa istiqomah baca juga doa ini itu dibaca ketika sholat tahajud nanti bisa terapkan juga ketika sholat taraweh begitu juga bisa terapkan ketika sholat witir karena semuanya bagian dari sholat malam yang kedua ini yang inti-intinya aja ya banyak doa yang kedua serius yang kedua apa tadi satu doa ini apa ini nah yang pertama banyak doa tadi yang kedua apa belum dong saya belum sebut kan ya belum makanya dua rajin hadiri majelis ilmu tadi tadi sholat suruh apa coba tadi rasulullah sholat suruh sholat apa kamu biar sama keadaanmu ketika di tempatku di majelisku dengan di rumah maka berubahlah perlahan perlahan demi perlahan sedikit demi sedikit artinya nabi sholat sholat ingin keadaan hansullah sama seperti dia berada di majelisnya nabi berarti makin dekat dengan majelis ilmu istiqomah makin terjaga bapak ibu jauh dari majelis ilmu sulit istiqomah itu paling kunci paling mujarab sekali gak ada kunci yang lebih mujarab daripada itu hansullah disuruh itu kamu buat keadaan seperti ini yuk kalau mau seperti itu ya berarti ya ngaji terus nguntut ilmu terus nah tinggal nanti disusun disini untuk majelis ilmunya ya kalau mau belajar belajar itu secara bertahap taksili dasar demi dasar kuasai yang penting-penting dulu sebelum beralih pada ilmu yang lebih tinggi apa berarti yang paling dasar yang mesti kita pelajari tauhid dulu akidah dulu gitu setelah itu apa lagi ibadah yang kita butuhkan sehari-hari sholatnya masih belum benar maka benarkan sholatnya pelajari tentang masalah-masalah sholat yang ketiga apalagi apa tiga apa saya cuma sebutkan tiga aja ini yang poin penting ini bergaul dengan siapa dengan orang sholat dengan orang sholat manfaatnya bergaul dengan orang sholat orang sholat ada berapa ada berapa tiga ini manfaat pentingnya bergaul dengan orang sholat ada tiga satu bisa diingatkan kalau terjatuh kalau terjatuh dalam kesalahan dua dapat doa baik dari orang sholat maka rasul hadis yang menyebutkan ada malaikat yang nanti datang ketika ada yang berdoa mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak tahu malaikat tersebut nanti mengaminkan doa ini dia doakan temannya ada di pulau Sumatera sana gak tahu temannya itu cuma yang tahu yang ini dia berdoa karena tahu keadaannya sana lagi susah ya Allah angkatlah kesulitan-kesulitannya malaikat nanti dengar ini malaikat cuma mengatakan amin 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 ya Allah kabulkanlah ya Allah kabulkanlah ya Allah kabulkanlah wala kabimislin engkau juga akan dapat semisal itu pula berarti kalau dia juga akan tadi diangkat kesulitan dirinya juga kalau susah akan diangkat kesulitannya pula yang ketiga apa akan dikumpulkan dengan orang soleh di surga gelap walaupun boleh jadi derajatnya tidak sama yang penting masih dikumpulkan bersama dengan orang soleh Nabi SAW tadi misalnya katakan engkau berkumpul bersama orang yang engkau cintai kita cintai Nabi SAW namun apakah bersama dengan beliau nanti derajatnya sama di surga belum tentu yang penting sama-sama masuk surga nah ini kiat paling penting untuk istiqomah ini banyak doa rutin hadiri majlis ilmu yang ketiga apa bergaul dengan orang soleh bergaul dengan orang soleh dapatnya di mana coba majlis ilmu ya sudah berarti cuma dapat di majlis ilmu ada ingatkan gitu berarti kalau di majlis kita dapat di teman-teman yang bermasalah yang gak ikut gabung grup WA grup telegram ada yang bermasalah bermasalah kok bikin saya jadi gibah terus kok gak dapat kebaikan disini gitu saran saya live aja dari grup itu selesai karena kita butuh banyak amal bukan bicarakan orang terus butuh perbaiki diri gitu kalau rasa tidak bermakna ya sudah tinggalkan dulu majlis seperti itu terus yang ketiga sudah ini yang ini sudah saya sebutkan intinya aja ini tiga kisah selanjutnya baca di buku saya atau baca di website tiga yang ini tiga yang ini yang divide hadis yang ini oh ada penulisan nomornya sekarang nomor tiganya boleh mengucapkan boleh mengucapkan subhanallah karena takjub pada sesuatu boleh mengucapkan subhanallah untuk takjub kan Abu Bakar heran Alhamdulillah kok katakan saya itu munafik heran dia dalam keadaan heran atau takjub seperti ini ada ucapan yang bisa diucapkan diantaranya subhanallah atau apa lagi masya Allah gitu jadi subhanallah boleh masya Allah juga boleh ada ucapan lagi takbir juga Allahu Akbar Nabi SAW itu lihat sahabat itu ketika lewat suatu pohon yaitu pohon bidara ketika itu lihat orang-orang musyrik menggantungkan senjata mereka disitu supaya senjata ini dapat kesaktian maka Nabi SAW diminta oleh para sahabat wa rasulullah buatkanlah kepada kami zatu anwad pohon bidara semacam ini juga biar kami nanti gantungkan senjata senjata kami pula kemudian Nabi SAW itu dalam satu riwayat sebutkan Allahu Akbar kalian telah ikuti syariat-syariat sebelum kalian yaitu orang-orang sebelum kalian dalam hal ini ini padahal perbuatan yang salah namun kalian punya keinginan untuk mengikutinya keliru dalam hal ini jadi ketika itu pakai ucapan apa takbir terus yang berikutnya lagi seorang yang berilmu diperintahkan untuk kalau ada yang dakwai boleh dia ingatkan tentang masalah hati istiqomanya mesti dijaga imannya itu mesti dijaga kasih nasihat-nasihat seperti itu seperti sebagaimana Rasulullah SAW menasihati handola terus yang berikutnya lagi terlalu tersebutkan dengan dunia benar-benar akan membuat kita lupa akan awal akhirat namun siapa yang bisa mengelola hatinya dan tidak terlalu tersebutkan dengan penempatan dunia maka dialah yang nanti akan selamat nah siapa yang bisa mengelola hatinya tidak terlalu dengan dunia terus membagi waktunya dengan baik maka dialah yang nanti akan selamat dan Allah katakan walatansa nasib baka minat dunia jangan lupakan urusan-urusan kalian juga dengan dunia sekarang pertanyaannya apakah ayat ini maksudnya kita bagi dunia dengan akhirat 50-50 atau bagaimana bagi 50-50 atau tidak tadi ayat tadi bilang jangan kalian lupakan nasib kalian juga di dunia apa maksudnya di dunia berapa persen berarti berarti urusan dunia tidak disampingkan semuanya namun tetap yang jadi prioritas apa akhirat dunia dijadikan sarana untuk menggapai akhirat terus yang berikutnya lagi keadaan hati manusia bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain ada masa semangat ada masa futur apa futur malas nanti bangkit semangat lagi bisa bisa lagi turun lagi yang terbaik kalau kita dalam keadaan malas dalam keadaan futur adalah kembali tetap pada koridor sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam artinya apa tidak keluar dari yang wajib wajib jadi futurnya tidak keterlaluan sampai tinggalkannya wajib tidak boleh futurnya tetap masih dalam keadaan koridor sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam terus berikutnya lagi manusia tidak bisa melihat malekat dalam buddha aslinya tadi disebutkan nanti malekat akan menyalamimu akan bertemu dengan kalian di tempat tidur ataupun di jalan-jalan bukan berarti malekat nampakkan wujud aslinya bukan artinya malekat akan nolong kita akan membersamai kita terus yang berikutnya lagi karena tadi malekat menyelami berarti malekat punya sifat istiqomah karena malekat itu beribadat terus pada Allah dan tidak berbuat maksian perintah dari Allah itu ditaati semuanya dan kalau ada yang diingatkan maka ditinggalkan semuanya tidak durhaka pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala malekat itu itu punya sifat itu selalu taat pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak durhaka pada perintah tersebut terus yang berikutnya lagi dalam setiap muslim pintar membagi waktunya yaitu ada waktu untuk bermenajat dengan Allah ada waktu untuk mengintrospeksi diri ada waktu yang digunakan untuk merenungkan nekmat Allah juga waktu untuk mengurus hajat makan dan minumnya berarti ada waktu juga untuk introspeksi diri sekarang bagaimana cara mengintrospeksi diri cara muhasabah saya jelaskan disini urutannya cara apa tadi muhasabah introspeksi diri satu cara muhasabah ya satu koreksi amalan wajib dari wajib dulu ini wajib-wajib ini sudah dijalankan atau belum dua koreksi dalam hal yang haram masih dijalankan ataukah tidak wajib lebih dipantingkan daripada yang kedua jadi urutannya dari wajib dulu wajib kalau diperiksa wajib mana yang ditinggalkan ditinggalkan ini jadi wajib dulu baru koreksi yang haram punya pekerjaan yang haram ataukah tidak masih melakukan yang haram haram ataukah tidak masih melakukan dosa besar ataukah tidak sampai dosa syurik terus yang ketiga mengkoreksi mengkoreksi hal-hal yang sia-sia artinya yang tidak manfaat contohnya apa contohnya apa dukem nanti bisa jadi yang pertama ini nomor dua apa lagi boleh enggak nonton bola kalau bapak enggak nonton aja yang penting kenal waktu game misalnya main game boleh enggak boleh namun kalau ini lebih dominan yang saya sini lebih dominan daripada yang kewajiban daripada hal yang manfaat ya maka ditinggalkan dulu pilih nanti bagi waktu sekali-sekali saja misalnya saya kurangi kalau waktunya seharian cuma nge-game aja terus bapak senang mancing enggak mancing kalau mancing itu biasanya seharian itu itu dikurangi coba karena itu kadang sia-sia saja nongkrong dengan pancing pancingannya waktu habis dari jam 7 pagi sampai 7 malam lagi kalau biasanya yang hobi mancing turing sekali-sekali boleh yang keempat koreksi anggota badan ini urutan ya berarti dari awal dulu awal dulu baru yang kedua baru yang ketiga yang keempat sekarang koreksi anggota badan misalnya yang ada enggak kesalahan dari tangannya dari kakinya dari mulutnya dari matanya itu dirinci satu-satu nanti ibu-ibu paling banyak pada apanya coba nah berarti periksa itu koreksi bapak bapak mata ini sudah matanya kan di koreksi yang nomor 4 ini yang kelima baru koreksi dalam hal niat karena ini amalan hati pentingkan dulu yang pertama itu wajib sudah beres apa belum ini yang kedua apa yang haram ni masih dilanjutkan atau tidak yang tiga koreksi apa hal yang sia-sia itu dominan yang mana dia apa waktunya habis dengan hal sia-sia itu lebih banyak ya dikoreksi yang keempat anggota badannya rinci dari atas sampai ujung kepala ini sampai bawah sampai kaki bari yang terakhir apa niat karena niat ini masalah hati ini masalah hati ibadahnya sudah benar belum niatannya jangan saya riak itu lebih rinci lagi lebih sulit yang dalam batin dibandingkan anggota badan karena kembali ke masalah niat sudah itu ya ingat yang dari atas nomor 1 sampai nomor 5 itu dikerjakan secara berurutan jadi yang prioritas nomor 1 dulu sampai nanti di bawahnya itu saya jelaskan di website judulnya cara muhasabah itu cara muhasabah di website rumaysaw.com judulnya cara muhasabah saya bahas ketika khutbah Jumat nanti ada disitu sebutkan manfaat-manfaat muhasabah itu ada sampai juga para ulama itu gimana koreksi diri mereka kalau luput dari misalnya sholat berjamaahnya sholat berjamaah tadi berapa derajat coba 27 derajat mereka koreksinya itu wah saya ketinggalan sholat berjamaah saya harus ganti ini 27 kali sholat berarti sampai segitunya mereka karena apa sudah kalah satu kan dia gak sholat berjamaah berarti ketinggalan 27 derajat maka dia ganti sholat 27 kali itu karena koreksi tadi sampai segitunya kalau kita biasa-biasa saja ya sudah sholat ya sudah ya telat ya telat gitu kan kalau mereka enggak contoh lagi disini misalnya Ibnu Abi Rabi'ah pernah luput dari dua rokat sholat sunnah fajar setelah itu dia langsung membebaskan satu orang buddha luput dari sholat apa tadi sunnah fajar sholat sunnah fajar keutamanya apa lebih baik daripada dunia seizinya dia tebus tadi saya sudah luput dari satu kebaikan maka dia ganti dengan membebaskan satu orang buddha contoh lagi disini Ibnu Aun rahimahullah pernah melakukan kesalahan ketika itu ia teriak-teriak panggil ibunya asalnya harus dengan suara pelan namun dia teriak-teriak ia pun akhirnya membebaskan dua orang buddha itu karena koreksi dulu ini seperti ini ini saya lakukan kesalahan dimana 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 baru ada tebusan apa teriak-teriak pada istri dikoreksi lagi ganti dengan sodako banyak berarti sudah terus berikutnya lagi Islam adalah agama yang pertengahan antara sikap berlebihan dan memandang remeh juga pertengahan dalam hal memperhatikan masalahan dunia dan akhirat begitu pertengahan dalam memperhatikan lahiria dan perihal batin yang memperhatikan lahiria dan perihal batin jadi semuanya pertengahan disini sikap berlebihan dan meremehkan kemudian antara masalah dunia dan akhirat diperhatikan lagi dunia juga tetap dipikirkan akhirat juga namun mesti ada yang dominan yaitu akhiratnya kemudian begitu pula pertengahan dalam hal lahiria dan batin tadi terus yang terakhir fedahnya yang disebut munafik yang disebut munafik asalnya adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kecelerian yang ada di batin inilah bentuk kemunafikan yang dikawasirkan Hansalah lalu yang disebutkan oleh Hansalah tidaklah disebut Nabi SAW sebagai munafik nah Nabi SAW tidak nyatakan itu sebagai munafik yang tadi kita sebut munafik akbar atau munafik aswar yang jelas itu berbeda saja ada kejelekan yang ia sembunyikan namun itu bukan dosa yang disebutkan sini cuma keadaan yang berbeda ketika berada di majelis Rasul SAW dan ketika pulang ke rumah bertemu dengan istri anak dan urusan-urusan dunianya nah itu selesai hadis yang kedua hadis yang terakhir hadis nomor tiga hadis nomor tiga memanjangkan surat dalam sholat membuat jamaah lari baik ada yang manjangkan surat dalam sholat sholat berjamaah ini jadi imam akhirnya jamaahnya di belakang itu kabur lari kita lihat dulu hadisnya berkata yang artinya Mu'ad bin Jabaw Al-Ansori pernah memimpin sholat bisya ia pun memperpanjang bacaannya lantas ada seorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah ia pun sholat sendirian Mu'ad pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut Mu'ad pun menyebutnya sebagai seorang menafik orang orang itu pun mendatangi Rasulullah dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'ad padanya Nabi salallahu alaihi wassalam lantas menasihati Mu'ad apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama wahai Mu'ad tidak engkau mengimami mengimami orang-orang bacalah surat asyam aduhah awal awal atau awal baik hadis riwayat muslim lihat Mu'ad bin jabal ini sahabat ini mimpin sholat isya bacaannya jahir apa sir jahir sekarang untuk sholat malam bacaannya jahir atau sir sholat tahajud kenapa gak jahir misalnya di kamar sendiri terkunci gak ada yang dengar gak ganggu orang saya dengar sendiri tergantung tinggal memilih sholat malam itu jahir atau sir kata para ulama seperti sedekah jahir atau sir kalau sedekah kita mau terang terangan boleh gak boleh kadang untuk memotivasi orang lain kalau sir yaitu dia diam sedekahnya berarti dia ingin jaga dirinya dari ria maka sholat malam mau dikeraskan bacaannya atau tidak pilihannya seperti itu nah sekarang kita lihat mu'as tadi pimpin sholat isya iya baca suratnya panjang sekali lantas ada satu orang jamaah keluar dari soft kemudian ke belakang sholat sendirian lantas mu'as tahu seperti itu mu'as katakan kamu itu benar-benar munafik masa sholat dengan saya tadi terus kamu keluar sendiri akhirnya bangun sholat sendiri dan selesai sendiri juga dia tinggalkan mu'as karena disebut munafik orang ini gak terima masa mu'as bilang saya munafik dia lapor pada nabi s.a.w.a.m. rasulullah mu'as itu bilang saya munafik namun rasulullah dia sholatnya kok panjang sekali maka ketika itu nabi s.a.w.a.m. katakan kepada mu'as aturidu antakuna fattanan wahai mu'as kamu itu buat fitnah saja maksudnya dengan buat bacaan dibuat panjang buat orang-orang jadilah hari seperti ini ya mu'as wahai mu'as idha amam tannas jika engkau itu mengimami orang-orang fakra maka bacalah surat-surat seperti berikut ini masih panjang juga ya masih panjang juga wah itu biasa itu setengah halaman atau baca waduh ini masih panjang juga namun itu masih lebih ringan daripada dia baca al-baqarah atau bacalah ikhra' bismirob bikaladzi halak atau baca wal-layli iza yaksyah waduh ini masih panjang-panjang juga namun itu masih lebih ringan daripada apa yang dipraktikan oleh mu'as bapak ibu-ibu sekalian surat itu yang pendek-pendek sendiri itu dibagi nama surat-surat pendek itu diistilahkan dengan surat al-mufas sol pernah dengar gak apa surat al-mufas sol itu surat-surat pendek dari surat apa enggak dari atasnya surat al-mufas sol surat-surat pendek ya dibagi tiga ada yang masih panjang masih surat-surat pendek panjang juga ada yang masihnya panjang-panjang namun masih dipotong pendek-pendek juga tapi bacaannya itu satu surat itu panjang saya golongkan panjang saja ada yang sifatnya panjang sifat suratnya panjang ini mulai dari surat kof sampai surat al-mursalat surat kof al-mursalat jadi kalau tadi Rasulullah itu katakan surat-surat tadi itu masih kalah dengan ini masih panjang kof ini walaupun potongannya pendek-pendek kof wal-qur'an il-majid kof ya kof itu di sekitar jus dua tujuh situ sekitar jus itu terus yang kedua sifat suratnya pertengahan itu mulai dari surat an-nabak an-nabak itu apa amayat asalun sampai sebelum surat surat duha berarti al-layl tadi an-nabak sampai duha ini ya an-nabak sampai al-layl amayat asalun sampai wal-layli izah yaksyah yang ketiga sifat suratnya pendek sudah masuk almufasol namun almufasol yang kisar yang pendek-pendek sifat suratnya pendek berarti sisanya apa berarti setelah al-layl ad-duha sampai surat terakhir apa an-nas sampai an-nas dan surat almufasol ini semuanya membicarakan tentang masalah surga neraka masalah akidat tohid disini semuanya surat-surat almufasol tentang kiamat surga neraka balasan untuk penduduk surga penduduk surga bagaimana rata-rata diceritakan dalam surat ini ini gak bicarakan masalah hukum banyak masalah hukum itu surat al-baqoro ali imron an-nisa seterusnya berarti kalau menguatkan iman bapak ibu-ibu menguatkan iman baca dulu atau pelajari surat-surat almufasol dulu surat almufasol dipelajari dulu maka isya itu pernah mengatakan yang turun ke tengah-tengah para sahabat dulu itu surat-surat almufasol terlebih dahulu surat makiyah surat makiyah yang turun sebelum hijrah baru nanti aisyah katakan saya ketika jadi istri nabi s.a.w berarti sudah dewasa itu barulah turun surat al-baqoro dan surat an-nisa berarti masalah hukum itu belakangan berarti perbaikan akidah dulu keyakinan dulu diperbaiki keyakinan tentang Allah keyakinan tentang malaikat keyakinan takdir kodok dan kodar perbaiki dulu seperti itu iman sudah kokoh sudah kuat ketika hukum itu masuk tadi al-baqoro an-nisa itu masuk bisa nerima maka isya katakan seandainya ayat awal-awal yang turun itu adalah langsung pengharaman homer mungkin kami masih tetap terus minum homer karena apa iman belum kuat ayat saya katakan lagi seandainya yang turun awal-awal itu tentang larangan zina langsung mungkin zina masih tetap berlangsung karena apa iman belum kuat makanya ayat ini geluan ini makanya kalau bapak ibu ingin pelajari tafsir bagusnya itu dari surat-surat yang pendek seperti ini al-fatihah dulu baru surat al-mufassal nah sekarang sholat isya tadi kan membicarakan sholat isya masih ada tadi maaf masih membicarakan sholat isya kan sekarang sholat isya disini berarti pilihannya surat yang mana coba nomor 1 2 atau 3 coba lihat dari situ nomor 1 2 atau 3 tadi kan nabi sallallam sebut apa bacalah surat asyams ad-duha al-a'la al-alak al-layl namun maaf disitu harusnya baca wa-shamsi wa-duhaha ad-duha itu dihapus tadi salah terjemahin jadi asyams al-a'la al-alak al-layl ad-duhanya dihapus berarti surat nomor 2 ini berarti sholat isya dianjurkan baca surat yang mufasol namun sifatnya pertengan ini sholat isya kalau sholat maghrib yang ketiga apa berarti yang pendek-pendek sholat subuh panjang-panjang bisa nomor 1 ini panjang-panjang mau al-baqor itu dihabiskan di sholat subuh atau sholat malam kalau sholat zuhur dan asar ini yang nomor 2 jadi kan sholatnya sir jadi gak terlalu terdengar kan nah biasanya nomor 2 ini atau nomor 3 tapi umumnya yang isya itu ini pilihannya kalau maghrib pendek-pendek namun semampunya saya suruhin nanti gak jadi paksaan lagi ini gak pilihan surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW makanya tadi muas disarankan apa oh kamu mimpin sholat isya baca yang ini dong jangan langsung panjang-panjang kayak gitu buat yang di belakangmu itu lari nah sekarang lihat faedah hadis di bawahnya imunawi faedah hadis imunawi menjelaskan bahwa hadis sebut tetap menunjukkan adanya pengingkaran terhadap sesuatu yang dilanggar walau yang dilanggar adalah sesuatu yang makhluk bukan sesuatu yang harum kan tadi panjangkan surat sebenarnya tidak sampai haram namun Nabi SAW ingatkan karena ada maslahat kadang kalau ada yang jadi imam itu baca surat terlalu panjang jamaah pada protes karena belum biasa ya karena belum terbiasa beda kalau sudah terbiasa santri saja dia namun kadang kita yang perlu menyesuaikan jangan imam itu menyesuaikan jamaah terus akhirnya jamaah itu banyak protes namun kadang imam itu yang perlu sadar diri saya kan masuk baru awal-awal disini jamaah imamnya itu belum kuat kok disuruh sholatnya panjang-panjang terutama ditemukan ketika kapan itu sholat taraweh namun kalau sudah biasa panjang yang orang sudah tahu ini memang mau panjang seperti ini misal kita sholat di masjid nabawi atau masjid lahram ya harus kayak gitu berapa jam selesainya coba 2,5 jam 3 jam itu memang tentangnya seperti itu karena mau dihatamkan langsung satu malam itu satu juz dan kalau disana diteramkan 23 walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya milih 11 saran saya tetap milih 23 gak keluar ketika 8 rokaat itu lebih afdol dan jumhur ulama tetapkan sholat taraweh tidak dibatasi jumlah rokaat itu pendapat yang lebih tepat tidak dibatasi dengan 11 walaupun dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah itu lakukan 11 rokaat tidak pernah lebih nambah lebih daripada itu ingat itu perbuatan Rasul bukan jadi harus wajib buktinya Imam Ahmad sendiri imamnya para imam ya lakukan sampai 40 rokaat kata anaknya belum witirnya Imam Malik kebiasanya tadi 23 rokaat maka kalau saya sendiri lebih memilih kalau jadi kalau kalau sholat terawih misalnya kalau imamnya siapa sudah manut pada imam karena siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai maka dicatat baginya kutibalau kiamu leila dicatat baginya sholat semalam suntuh dia padahal cuma sholat berapa menit saja dengan imam misalnya dicatat satu malam full itu sholat ikuti sampai selesai berarti kalau imamnya sampai witir kerjakan sampai witir kalau imamnya 11 ikuti imam sampai 11 kalau imam 23 ikuti sampai 23 kecuali kalau sholatnya super ngebut itu beda lagi keluar dari Tumak Nina tadi yang kita awal sebut ya gitu saya gak mau sebut jumlah rohkanya tau sendirilah terus hadis tersebut dibawahnya lagi berisi berisi penjelasan bolehnya mengingatkan orang lain dengan kata-kata nah Nabi S.A.W. ingatkan langsung muat dengan kata-kata terus ada kata imam na'wi lagi di bawahnya berarti kalau untuk imam perhatikan Dia tidak berlebihan, tidak juga meremehkan Lihat sifat pertengahan mungkin dia pilih Atau nanti tinggal menyesuaikan Keadaan masyarakat masing-masing tempat Kebiasaannya seperti apa Kalau dia membaca surat yang panjang Bisa untuk dirinya sendiri saja ketika sholat Wallahu a'lam biswab Rampung pembahasan tiga hadis Monggo jika ada yang ingin ditanyakan Yang mau bertanya silahkan Mau langsung juga enggak apa-apa Ada yang mau tanya Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Ya monggo Waalaikumsalam Yang prioritas apakah Amalan hati atau keamalan lahiria Gitu ya Dua-duanya dipentingkan Enggak boleh pentingkan salah satunya Kalau pentingkan salah satunya cuma dominan pada amalan hati saja Ini sifatnya kaum sufi Kaum sufi cuma pentingkan apa baiknya dalam batin saja Dia tidak perhatikan lahiria Namun kalau yang diajarkan oleh para ulama lahiria diperhatikan Batin juga diperhatikan Namun ingat Kadang satu kondisi Lebih prioritas nanti pada amalan hati Contoh tadi misalnya dalam sholat Lahirianya sudah bagus Terus pentingnya lagi amalan hatinya Yaitu khusyuk dalam sholat Karena khusyuk dalam dikaitkan disini dengan amalan hati Jadi dua-duanya kalau bisa dipentingkan Namun ada yang jadi prioritas ketika kita misalnya ditumput khusyuk Berarti khusyuk nanti lebih dominan daripada lahirianya Lahirianya ada Namun khusyuk tetap diperhatikan Wallahu'ala Ada lagi Iya, monggo Pak, untuk menjaga hati istiqomahnya Tadi adalah salah satunya Saya menghadiri Majulis Tati Lebih utama Atau Ilmu itu bisa Harus kita hadir Atau kita bisa Hanya menyaksikan script live streaming Bagi Sofnet Maksudnya di belakang Banyak di Sofnet Jadi Telefondan Atau memang harus Kehadirannya secara mahal lebih banyak Tapi secara ilmu Sebetulnya kan Maksudnya di live streaming juga dapat Jadi Lebih utama Lebih utama hadiri Majulis Ilmu Live streaming bisa Lemot sinyalnya Bisa lambat sinyalnya Kemudian Ada yang kita tidak bisa dapatkan ketika live streaming tadi Seperti apa Temu dengan bertemu dengan orang-orang baik disitu Belajar akhlak Imam Ahmad Itu orang ngajir dengan beliau Dengan Imam Ahmad tadi Imamnya para imam tadi Dengan Imam Ahmad itu bukan hanya Mau ngambil ilmunya saja Mereka catat Namun ada yang hadir itu Tidak catat Cuma mau lihat Imam Ahmad itu tingkah lakunya Dalam majulis seperti apa Coba Dan itu ribuan orang yang ngajir pada Imam Ahmad Sebagiannya nyatat ilmu dari Imam Ahmad tadi Riwet-riwetnya Sebagian cuma mau belajar akhlak gimana Dari beliau Maka Kalau bisa Tetap pentingkan hadir dalam majulis ilmu Kecuali kalau punya udhur Bisa gunakan media tadi Untuk mengulang Ada recordnya Ada rekamannya Kemudian diunggah disitu Bisa Tidak masalah Namun sebisa mungkin Tetap hadiri majulis ilmu Ada lagi Waalaikumsalam Akhir tayat sebelum salam Masukan saya seperti saya Terjelaskan di buku 50 catatan tentang doa Catatannya ya Situ ada poin penting Dalam sholat Baiknya tidak ada Kalam manusia Kalam itu perkataan manusia Bahasa kita Bahasa Indonesia Itu masih kalam manusia Dalilnya apa? Kalam ini gak boleh ada Nabi SAW pernah menegur Muawiyah Saat itu dia sholat Dia jadinya ngobrol ketika sholatnya Karena belum paham Saat sholat Ada temannya itu bersin Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Jawabannya apa? Ya rahmukallah Muawiyah jawab Muawiyah sendiri aja Ya rahmukallah Wah orang-orang ketika Dalam sholat itu semua Alikan pandangan Lihat semua kepada Muawiyah Lotot semua pada Muawiyah Muawiyah tambah lagi Bahasa bebasnya gini Eh kenapa kalian Lihat-lihat saya? Kenapa kalian perhatikan saya? Kemudian para sahabat kanan kiri Isyarat lagi Karena gak boleh ngobrol Ya Mereka isyarat lagi Nepuk paha mereka Ya mereka nepuk paha Oh Muawiyah baru sadar Oh saya disuruh diam Di ketika itu diam Setelah selesai sholat Nabi SAW panggil Muawiyah Karena lihat kegaduan Semacam tadi Kemudian Nabi SAW ingatkan pada Muawiyah Namun Muawiyah katakan Seperti ini terlebih dahulu Muawiyah katakan Rasulullah SAW tidak menghardikku Tidak memarahiku Tidak memukulku Masya Allah Rasulullah SAW itu seorang muallim Pengajar yang sangat-sangat baik Ketika itu Rasulullah SAW katakan padaku Dalam sholat Layaslu' fihi kalamun nas Dalam sholat itu Tidak boleh ada kalam manusia Yang ada dalam sholat adalah Adanya takbir Tasbih Wakiro'atul Quran Dalam sholat itu cuma ada Di dalamnya adalah takbir Bacaan Allahu Akbar Tasbih Subhanallah Lalu bacaan Al-Quran Dari dalil inilah Ditarik kesimpulan oleh Ulama Shafi'iyah Imam Ash-Shirbini itu katakan Salah seorang ulama Shafi'iyah Al-Khotib Ash-Shirbini itu mengatakan Antara rincian beliau Ketika melaksanakan sholat Beliau sebutkan Kalau ada yang bisa Baca bahasa Arab Lantas dia pilih Baca terjemahannya Translate-nya Maka Sholatnya Dihukumi Batal Ulama Shafi'iyah Dalam sholat Kalau dia bisa baca apa? Bahasa Arab Bapak ibu bisa baca Rabbana Atina bisa? Bisa Walaupun tulisan Latinnya kan Akhirnya bisa keluar Ucapan bahasa Arab kan Nah itu yang dimaksud Terus kok baca terjemahan? Rabbana Atina Ya Allah Koruniakanlah kepada kami Dia baca misalnya Baca ya Baca itu berarti Dilisan di ucapkan Bukan di batin Berarti kalau cuma Terbetik dalam batin saja Dalam hati Tidak masuk dalam pembahasan ini Terbetik ya Terbetik dalam hati Tidak termasuk Namun kalau di ucapkan Termasuk berarti Maka sholatnya Batal Paham perkataan ini? Paham ya? Berarti kesimpulannya Baiknya dihindari Ya itu tadi Doa dalam hati Tidak masuk Berarti dalam pembahasan kita Kalau doa di luar sholat Doa di luar sholat Bahasanya bebas Bahasanya bebas Maka kalau dalam sholat Pilih saja Doa dari Al-Quran Rabbana latusikulubana Ba'da isa da'itana Wa bulana Miladungka rahma Inna ka antal wahab Doa dari hadis Allahumma inni Ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Boleh? Kan bahasa Arab Ya kan? Pilihan doanya berarti Satu Doa dari Al-Quran Dua Doa dengan Dari hadis Tiga Doa dengan Bahasa Arab Yang dibuat sendiri Selama tidak Keliru artinya Itu kesimpulannya dari Pembahasan dalam Mazhab syafi'i Jadi kalau dalam Mazhab syafi'i Menganggap Hukum sholat Dengan pakai Bahasa Indonesia Yang ini ya Jahar keluar Sholatnya jadi Batal Itu lebih aman Saya dari dulu Pilih pendapat ini Saya tidak kesampingkan Yang lainnya Namun ini pilih Dari ulama besar Yang dari dulu ada Lebih abdul Pilih dari ulama besar Yang lebih dulu ada Lebih roji Ada lagi Ada lagi Mana ini Ya munggu Waalaikumsalam Perlama rukuk dan sujud Boleh Kalau berdoa seperti itu boleh Sujud pertama dia doa Sujud kedua dibagi lagi Sujud ketiga dibagi lagi Bagi keempat bagi lagi Boleh Apakah Lampaknya itu Bersama dengan Pada saat kita Rukuk Gerakan Surat Nabi Sallallam Untuk baca surat Rukuk Dan sujudnya Itu hampir sama Semuanya Berarti kalau Nabi Sallallam Baca suratnya itu lama Berarti rukuknya nanti lama Sujudnya juga lama Apakah menitnya Harus sama Enggak Namun Mendekati Ketika Rukuknya Mendekati seperti Berdiri Ketika sujudnya Mendekati seperti Rukuk Jadi seperti itu Gerakan Nabi Sallallam Sehingga kalau Perhatikan Hal ini Dan Nabi Sallallam Biasanya grafiknya itu Rokat pertama Kedua Itu panjang Rokat ketiga keempat Lebih Cepat Berarti makin turun Dan itu yang berlaku juga Ketika rukuk dan sujudnya Berarti dari sini juga Dapat kita simpulkan Baiknya Tidak Memaksudkan Khusus untuk doa Di sucu terakhir saja Sebagian ulama Menganjurkan hal ini Dikarenakan Mereka menganggap Untuk Tanda Sebagai tanda Supaya beralih ke Duduk Tahiyat akhir Orang-orang tahu Oh Imamnya Sudutnya lama sekali Berarti sebentar lagi Itu Tahiyat Akhir Namun Percadatan seperti ini Tidaklah tepat Karena Nanti Indonesia Apa dilakukan Yang Tadis Sallallam Tadi grafiknya Seperti itu Sudah Seandainya Tadi Nah Dibuat Lebih Singkat lagi Berarti Gitu saja Bisa nanti Perlamanya ketika Tahiyat Gitu Mau salam Ada lagi Iya Munggu Sebentar ada Ibu di depan Waalaikumsalam 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 Karena pembukaannya itu sudah dengan ibu baca zikir-zikir tadi dalam sholat Karena kan masih berada dalam sholat Tinggal lanjut saja, itu saya baca Subhanallah, 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 Subhanallah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa hizni ibadati Itu dilapaskan atau dilapaskan? Dilapaskan, bahasa Arab Tidak Tempat doanya bukan disitu Nah, ini kaitannya dengan imam Saya jelaskan dulu, kalau bapak-bapak ibu-ibu sedang jadi makmum Maka perhatikan Makmum punya kewajiban ikuti imam Seandainya Alasannya saya mau perbanyak doa ketika sujud Namun imam sudah bangkit dari sujud Maka tidak boleh memperlama sujud Jadi jangan ada yang alasan Wah saya kan mau dapati doa yang paling abdul ketika sujud Oh berarti kalau imamnya sudah bangkit Ibu segera bangkit Bapak segera bangkit Namun kalau ada waktu tadi Bukan disitu tempatnya doa Tadi bisa Kalau pendapat ulama ya Posisi ruko, posisi sujud Tahiat akhir sebelum salam Namun ingat Bagi yang memilih tempat-tempat ini Tetap wajibnya ikuti imam Tidak boleh telat dari imam Imam sudah salam Tidak boleh bapak ibu lanjut sholat dulu Ikuti salam imam juga Karena yang kendalikan imam disini untuk selesainya Karena kita jadi makmum Beda kalau sholat sendirian Bapak ada lagi 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 Bapak belum ya Ada Bapak mau tanya Ya Yang pertengahan tadi Ya Ini jadi imam atau jadi Sholat sendiri Nah Kalau jadi imam Terserah dia Dia nanti lihat kondisi jamaah Jamaahnya kuat gak ini Saya baca anabak dari awal sampai akhir Ya Kalau memang mampu seperti itu kondisi jamaah Dia baca dari awal sampai akhir surat anabak Boleh Namun kalau dia lihat ijamaah sudah gak kuat misalnya Cuma bisa separuhnya Berarti dia potong separuhnya Nanti lanjutkan surat kedua separuhnya lagi Ada lagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pertanyaannya mengenai majir budak-budak ini Sholat Tolak balak atau pemukasan ini maksudnya Tidak ada tuntunan Selesai Itu cuma riwayat dari Whatsapp saja Saya belum dapat dari kitab-kitab ulama Itu cuma riwayat dari Whatsapp Tidak ada riwayat tadi Ada lagi Iya Pak tanya silahkan Kalau sudah ya Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terkait gerakan yang Pertama dibahas tadi Ini Sering dicontohkan justru dari Arabnya sendiri Jadi imam masjid Nabawi Maupun Fidih Haram itu Begitu Bila Turiqam Dia merapikan dirubahnya Apapun gerakannya Dan setelah sujud Setelah lupu sujud Terus balik lagi Itu juga merapikan lagi Gerakan itu Apakah itu membatalkan atau tidak Artinya Padahal kan itu Pusatnya Islam ada di sana Seperti itu Ini yang pertama Saya jauh dulu Sebentar Karena pakai jubah yang Yang seragam Kenegaraan mereka itu Itu enggak nempel Enggak seperti Pakaian kita pakai itu Ada kancingnya enggak Sehingga butuh Untuk merapikan seperti itu Berarti dia masuk dalam Poin ketiga berarti Diperlukan Saya lupa nama pakaiannya itu apa Namun sebagai bentuk Pembedaan antara imam dan ma'am di sana Dan juga tokoh-tokoh penting Harus pakai seperti itu Bukan hanya imamnya saja Yang di belakang juga Ada yang betulin bacaannya Imam kedua misalnya Pakai itu juga Mu'adzinnya juga pakai itu juga Ada yang ngurus bagian sholat jenazah Pakai itu juga Semua yang tokoh-tokoh penting Di Masjidullah Haram Masjid Nabawi Semuanya pakai itu Jadi bukan hanya mereka Berarti dalam keadaan Jemaahnya Dalam keadaan Jemaahnya Itu juga Ikut-ikutan 지도 Berarti jemaahnya bukan dalam keadaan Butuh Yang paling sering itu merapikan jengboonnya Sering sekali Dan itu ditularkan kepada jemaah di Indonesia Intinya paling minimal hukumnya makro Tidak sampai membatalkan Istilah orang Arab itu abis Cuma gerakan-gerakan biasa Minimal makhluk Salah satunya Bukankah yang terbaik itu Salah satunya adalah Setelah azan dan sebelum koma Itu lebih baik daripada setelah sholat Tapi saya tidak membahas itu Tapi kan disitu Waktu terbaik sholat Berdoa Waktu terbaik doa Waktu sujud maupun sebelum salam Dan katakanlah Ada lagi setelah sholat Setelah berdikir baru berdoa Apakah doa kita Ini kan kerajaan waktunya tidak terlalu lama Apakah doanya itu Doa yang sama Atau kita pilih-pilih doanya Antara azan dan iqomak lama itu Ya kan Misalnya doa Boleh Yang ini nanti doa Yang ketika azan iqomak Nanti diulang lagi ketika Sujud misalnya Diulang lagi ketika tahiyat Sasa saja Mau dibidakan juga Mau dibagi-bagi Mintanya 10 ini Dia bagi 2-2 gitu Terserah juga Tidak diatur Mau ulang-ulang tadi Ini sudah ini Saya sudah yakin ini Ini kurang ini lagi Memantapkan lagi ketika sujud Minta lagi Karena Allah paling dekat ketika itu Memantapkan lagi ketika tahiyat akhir Sebelum salam Lebih bagus lagi Mantapkan lagi Setelah dia zikir Berdoa lagi Lebih bagus lagi Karena sifat doa Nabi SAW Beliau itu Tidak berdoa Cuma satu kali Nabi SAW Dalam beberapa Lapaz doa itu Diulang 3 kali Padahal mintanya sama Namun lapaznya Diulang 3 kali Untuk semakin Mempertegas Bahwasannya Dia mintanya serius Sama seperti kita Panggil orang Kita butuh sesuatu Kita ulang-ulang itu Saya butuhnya itu Benarnya saya butuhnya itu Saya butuhnya itu Sama seperti itu Tanda serius Dia bukan minta Biasa-biasa Dan sifat doa Yang paling bagus Adalah mintanya Dengan serius Berulang-ulang Untuk meminta Bukan hanya satu kali Nanti Masalah ini Merembet ke masalah Yang lainnya lagi Misalnya Ada yang nanya Apa boleh Salat istiqoroh Berulang kali Boleh juga Karena sifatnya Doa seperti itu Karena dalam Salat istiqoroh Itu ada Doa Dia ulang-ulangin Terus Untuk mematapkan Supaya Allah juga Berikan jalan keluar Dengan segera Boleh seperti itu 15 menit sebelum azan Apakah itu masih masuk Sepertiga malam terakhir Masih masuk Misalnya Baru bangunnya Jam gitu Misalnya Dia baru bangunnya Jam segitu 15 menit Bisa dapat Berapa roka Coba Misalnya Solat tahajudnya Dua Witirnya Tiga Misalnya Masih bisa dapat Boleh Empat Dan witir satu Boleh juga Empat Dan witir tiga Boleh juga 15 menit sebelum azan subuh Masih masuk Sepertinya malam terakhir Malam itu berakhir Ketika azan subuh Azan subuh sudah menuliskan Endingnya disitu Sudah Gak bisa solat malam lagi Berarti Waktu terbaik tadi Masih masuk Sepertinya malam terakhir Dari pokoknya Antara jam satu Sampai Waktu subuh tadi Nanti waktunya Semakin berbeda Kalau pindah ke negara lain Yang waktu subuhnya Juga berbeda Atau daerah lain Yang waktu subuhnya Berbeda Pokoknya Patokan gitu Hitung malam Dari maghrib Sampai subuh Tinggal bagikan tiga Nanti akan tahu Sepertiga malam terakhir Dimana Sudah Baik Tapi dipindah Bukan di Nurul Hidayah Lagi di Asakina Dekat dengan Enggak Apa di kebayoran Iya Iya Bukan masih dekat dengan Nurul Hidayah Baik itu saja Yang kami sampaikan Untuk kesempatan Pagi hari ini Sampai siang Mudah-mudahan Bawa berkah Bagi kita semuanya Dan kita harapkan Semoga bisa terus Istiqomah Untuk Tolabul ilmi Menuntut ilmu Dan Allah berkaiti kita Dalam ilmu dan amal Dan terus menjadikan kita Menjadi lebih baik Demikian Kita tutup Dengan doa Keberatul Majlis Subhanakallahumma Bi hamdika Shadu'alla ilayla Anta astagfirullah Wa tubillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton